Ya, selamat malam beserta program Coach Kesembuhan Holistik. Tema kita adalah Wim Hof dan Kesembuhan. Nah, di WA Group sebenarnya sudah saya post modul ini, tapi dari angkatan yang lain. Itu juga lengkap sekali, malah ada beberapa sesi. Nah, supaya malam ini efektif, nanti kita praktek, terus tanya-jawab. Karena sebenarnya materinya di link-link YouTube itu sudah ada semuanya. Sudah lebih dari cukup, tapi saya akan tetap sampaikan secara cepat. Setelah itu praktek, dan pendalamannya ditanya-jawab. Saya sampaikan dari yang ada di YouTube. Kalau teman-teman termasuk mau belajar sendiri metode Wim Hof, maka kalau masuk ke YouTube itu ketiknya Wim Hof Studi. Bisa juga Wim Hof Testimony, kalau mau cari kesaksian-kesaksian orang yang sembuh. Kalau Wim Hof Studi ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disampaikan bukan oleh Wim Hof, tapi justru oleh para dokter, dokter, PhD, oleh researcher, researcher itu kebanyakan juga PhD atau dokter di Indonesia, yang menganalisa teori-teori dari pemenang Nobel, ada namanya Greg sama Sementa, yang menjelaskan metode Wim Hof. Jadi Wim Hof-nya sendiri tidak banyak berteori, tapi kisah-kisah kesembuhan orang-orang yang melakukan metode Wim Hof itu menarik universitas, rumah sakit. Kalau kita ketik Wim Hof Testimony. Ini ada kanker, yang lain kita ambil yang kompon saja. Ini hanya untuk menunjukkan saja. Nah, nanti di situ muncul kesaksian-kesaksian testimoni orang-orang yang sembuh dengan Wim Hof ini. Ada yang sklerosis, ada yang otoimun, ada yang kanker, ada yang mengalami lumpuh, ada yang mengalami diabetes, jadi aneka penyakit juga sembuh lewat metode Wim Hof. Nah, sekarang kok bisa sembuh? Penjelasannya gimana? Jadi saya berikan penjelasan singkatnya. Nah, yang pertama, terutama Wim Hof itu Wim Hof 2. Jadi ini ada penelitian ketika orang-orang melakukan pola nafas Wim Hof. Lalu mereka seperti dikasih semacam vaksin, semacam bakteri. Lalu kan mereka meresponi. Orang itu kalau dikasih bakteri, meresponi. Nah, responnya itu dibedakan antara orang lain dengan orang-orang yang ikut olah nafas Wim Hof. Nah, apa sih yang terjadi ketika orang berolah nafas metode Wim Hof ini? Nah, ini dibagi dua kelompok. Ada orang-orang yang dilatih dan orang yang tidak dilatih, diberikan perlakuan yang sama. Nah, singkat cerita, itu di rumah sakit dimonitor. Saturasi, tubuhnya alkalinya. Nah, terus lalu juga yang merah itu berarti orang-orang yang dilatih olah nafas Wim Hof. Termasuk jumlah hormon adrenalin, yang penting untuk kesembuhan, kesehatan, maka orang-orang yang dilatih ini lebih banyak. IL-10 itu, interleptin-10 itu anti-inflamasi. Ini juga orang yang olah nafas itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Maka, mereka bisa cepat sekali sembuh dari peradangan. Sakit-sakit seperti sakit lutut, tenggorokan panas, dan seterusnya. Orang-orang yang diberi penyakit sama-sama, tapi yang berolah nafas sama yang tidak. Jadi kayak orang vaksin itu kan dikasih penyakit yang dilemahkan. Maka orang-orang yang ikut olah nafas itu, simptomnya benar-benar sangat sedikit, dan sembuhnya cepat sekali. Nah, kenaikannya itu terutama dalam hal interleptin-10. Kalau interleptin-6, 8, sama TNF ini adalah protein yang menyebabkan peradangan. Nah, justru itu rendah. Itu rendah, tapi sebaliknya interleptin-10 yang anti-inflammasi, itu naiknya tinggi sekali. Nah, itu yang membuat orang-orang yang olah nafas itu cepat sekali mengalami kesembuhan dari sakit-sakit inflammasi. Yang menarik lagi adalah, kalau saya langsung lompat ke seluruh jenis sel-sel darah merah, mulai dari lemposit, monosid, neuropil, lekosit, semuanya naik. Termasuk juga hemoglobin. Jadi, olah nafas bimbof ini efektif sekali di dalam menaikkan sel darah merah, termasuk juga empat jenis sel darah merah yang ini. Penjelasannya gimana? Saya berikan penjelasan yang sederhana. Waktu kita nanti latihan olah nafas bimbof, atau kalau teman-teman juga sudah ada yang ikut di grup olah hidup sehat, maka kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, 15 kali dengan pelan-pelan. Tarik hidung, buang mulut. Jadi bimbof ini beda banget sama MBSR, Jom Kabat Sin, Baiteko, sama Senci. Benar-benar berbeda. Boleh duduk, boleh dikursi, boleh di sofa, boleh berbaring, boleh pakai bantal, buka mata, nggak harus tutup mata, tangannya boleh bergerak, tarik nafas, buang boleh, diam bagus, bertidur disarankan. Tapi tarik hidung, buangnya mulut. 15 kali pelan-pelan, nanti kita praktek. Lalu 30 kali lebih cepat, lalu tarik nafas, lalu buang nafas, buang, 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 lalu tahan. Buangnya memang kalau yang di Youtube untuk pemula itu nggak harus habis. Tapi nanti nahannya jadi lama. Maka dalam praktek, kita akan buang cukup banyak, tahan. Tahannya itu sekuat mungkin. Tapi karena kita praktek bersama, kita pakai yang aman, yaitu 40 detik. Setelah itu tarik nafas. Tahan 15 detik. Lalu selesai. Itu namanya satu rit. Rit yang kedua sama, tapi nahannya 50 detik. Rit yang ketiga sama, nahannya 60 detik. Nanti kalau 4 rit, sambung 80 detik. Lalu sambung lagi, 7 detik, lalu 5 rit. 80, 6 rit. Maka yang terakhir 90 detik. 6 rit aja udah bagus banget. Kalau pemula, teman-teman belum pernah disarankan itu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu 3 rit aja cukup. Sampai nanti akhirnya bisa 6 rit. Kalau mau lanjut lagi, 12 rit maksimal. Kalau saya lebih menyarankan 6 rit, tapi terus disambung dengan body stretching. Sambil olah nafas water breathing. Tarik lewat hidung, buat lewat hidung, sambil gerakin keabadan, seperti kalau kita pagi hari, praktek bareng-bareng. Kalau teman-teman gabung di praktek bersama pagi hari, maka itu Wim Hof 1. Nah ini kan teman-teman sudah pada olah nafas senci. Sejak program ini dibuka. Maka saya berani ngajak olah nafas Wim Hof 2 langsung, tidak masalah. Waktu kita tahan nafas, itu apa yang terjadi? Kalau pasang oximeter, kalau oximeter dobing pop ini, kita pasang oximeter, maka nanti kita bisa lihat, waktu kita tahan nafas, maka saturasi akan turun. Nanti saya akan tunjukkan. Saya ada dua alat di sini. Nanti saturasi, tahan nafas, buangnya habis. Ini saya mulai dengan 97 saturasinya. Nanti waktu kita tarik lepas, tarik lepas, harusnya sudah 100. Tahan nafas, buang, 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 tahan. Nah waktu tahan itu akan turun. 80 saturasinya, atau 90 dulu awalnya. Nanti ronde yang kedua, ronde yang kedua, bisa 80. Jadi kalau tadinya 90, turun 80. Yang ketiga, bisa 70. Tergantung buangnya seberapa banyak, atau nahannya seberapa lama. Nah yang harus hati-hati dalam Wim Hof 2 ini, kalau kita merasa pusing, itu biasa. Wim Hof 1, pusing harus berhenti. Kalau Wim Hof 2, kalau kita ngalami pusing, itu biasa. Kenapa? Saturasinya turun. Gliung, tahan aja sebentar, terus segera tarik. Nah waktu tarik, itu malah kadang pusingnya di situ. Tahan, 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 40 detik. Nah masalah. Begitu tarik, nah baru merasa geliung. Sudah aman, sudah tarik nafas, jadi jangan takut. Kan sudah tarik. Kenapa tarik baru geliung? Karena kadang, kan waktu kita narik itu, oksigen belum sampai ke otak. Jadi otak kita memang sementara kekurangan oksigen, tapi tidak perlu takut, karena kita sudah tarik. Apalagi sudah selama 2 minggu ini, olah nafas senci. Itu pasti sebenarnya tubuh kita itu sudah makin alkali, dan saturasi kita bagus. Kalau pusing, maka tarik nafas. tahan 50 detik, lalu kembali. Nafas lega boleh, sampai parik lagi, 15 kali. Saat itu harusnya pusingnya sudah hilang. Gimana kalau saya pusingnya berkelanjutan, kalau kayak geliung-geliung, yaudah, stop. Tarik nafas saja. Ikut itu terus, nanti kalau pusingnya hilang nih. Boleh berani lagi. Tarik, ikutin, tahan. Tarik, buang, terus tahan. Jadi masuk rate yang kedua. Jadi hanya 3 rate saja. Tadi hubungannya dengan naiknya sel darah merah tadi, yang terjadi itu begini. Waktu kita tahan nafas, itu namanya hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Jadi olah nafas Wim Hof ini memang namanya terapi hipoksia. Jadi kan beda banget ya. Kalau namanya MPSR, senci, lalu meditasi, itu malah justru ngumpulkan energi. Ngumpuli oksigen. Ini kita tahan nafas nih. Kebalikannya, kita buang oksigen. Sampai saturasi tinggal 50 kalau kuat. Kalau awal-awal jangan. Cukup 90-92 turunnya. Itu waktu kekurangan oksigen itu apa sih yang terjadi? Kok bisa bikin kesembuhan? Jadi saturasi turun dengan sengaja. Saya akan tunjukkan yang gampangnya. Yang pendek, video pendek saya tunjukkan sambil saya jelaskan. Sebentar, atau mungkin saya putar pakai tanpa bahasa Inggrisnya saja. Jadi suaranya saya matikan. Supaya saya tinggal bisa menjelaskan tanpa suara. Jadi ada pemenang Nobel dalam kesehatan psikologi namanya William, Peter, dan Greg Semensa. Mereka bertiga ini menemukan teori atau meneliti mengenai teori hipoksia. Apa itu hipoksia? Ketika tubuh kita itu kekurangan oksigen. Itu justru bagus untuk terapi orang anemia dan kanker. Kenapa? Karena waktu orang itu hipoksia, maka akan memproduksi protein yang namanya HIF. HIF ini akan menstimulasi terbentuknya pembuluh darah baru atau melebarkan pembuluh darah. Lalu juga akan terbentuk yang namanya hormon EPO. Hormon EPO ini akan menstimulasi terbentuknya sel darah merah. Jadi ketika orang bernafas, lalu latihan olah nafas Vim Hof, di mana ada tahan nafas. Waktu tahan nafas, sel-sel itu mengelepaskan oksigen, maka tubuhnya menjadi alkali. Tapi ketika oksigen ditahan, kekurangan, maka yang terjadi sel-sel itu akan terbuka. Ketika orang berolah nafas, si Vim Hof itu orangnya, dia dibawa ke rumah sakit, lalu suruh olah nafas, dan dipasang alat-alat, pasang saturasi. Jadi waktu kita tahan nafas yang pertama, maka oksigen itu bisa turun sampai saturasi 80-an. Yang kedua bisa sampai 70-an. Tapi kalau yang ketiga, kita tahan nafas yang lebih panjang atau buangnya lebih banyak, bisa turun hingga sampai 50-an. Apa yang terjadi? Apabila saturasi turun sampai begitu rendahnya, maka yang menarik itu justru itu ternyata memicu, dimunculkannya protein-protein komplek, yang memicu diproduksinya hemoglobin baru, sel-sel darah merah, memperlebar pembulu darah, lalu sel-sel terbuka efektif menyerap nutrisi. Ini yang membuat kenapa Kim Hoff dan kawan-kawan itu bisa naik ke puncak gunung Himalaya, kayak tadi video tadi, cuma pakai celana kolor, ngeligo, kaos aja nggak pakai. Itu nggak ketinginan. Karena emang sistem imunnya itu naiknya luar biasa. Dan naiknya sistem imun itu terukur. Kalau di rumah sakit dicek darahnya, hemoglobinnya naik, interleukin 10-nya naik, sel-selnya terbuka, karena sesaat saja dipaksa dibuat kekurangan oksigen. Makanya metode Wim Hof 2 ini, yang paling banyak dipakai, tentara-tentara Kopassus, tentara Gurka, pasukan-pasukan khusus di berbagai belahan dunia, pola nafas Wim Hof, termasuk para diver, orang yang diving, karena itu melatih paru-parunya secara kuat sekali. Nah, kita akan lanjutkan lagi sekarang soal sistem imun. Ini penjelasannya enaknya kalau Wim Hof itu banyak sekali di Youtubenya penjelasan-penjelasan ilmiah. Jadi metabolisme bagaimana tubuh itu menghasilkan energi. Berbicara tubuh menghasilkan energi itu ada metabolismenya. Nah, ketika orang berlatian olah nafas Wim Hof, itu sampai 224 metabolisme yang diukur. Dari 224 metabolisme ini yang mengalami kenaikan secara signifikan, itu ada 92 metabolisme. Jadi dahsyat banget apa yang terjadi dengan Wim Hof 2 ini. Terus, juga ketika diadakan perbandingan antara orang yang berolah nafas Wim Hof dan tidak. Saya percepat videonya. Ini kembali lagi ke soal tadi. Nah, maka orang-orang yang berolah nafas Wim Hof itu terutama, yang paling menonjol itu adalah interlekin 10, yang disebut dengan protein anti-inflammasi. Nah, ini yang naiknya luar biasa, sehingga orang-orang yang olah nafas Wim Hof itu, kalau mengalami iritasi, mengalami infeksi, mengalami serangan penyakit, itu peradangan itu bisa berhenti dengan cepat. Yang sakit lutut, laki-laki COVID, makanya waktu tung desem. Yang memperkenalkan sehingga Wim Hof ini cukup dikenal di Indonesia, kepada publik itu tung desem. Tahun 2020 itu waktu beliau kena COVID, dia olah nafasnya Wim Hof. Kalau Senci ini kan termasuk mempulerkan secara masif, ya titik puspa. Apalagi diwawancaranya sama Jadiko Buser, yang menonton jutaan orang. Se-Indonesia jadi kena sembuh dengan kanker. Kalau Wim Hof yang sembuh dari kanker, ya banyak juga. Ini padahal dua teknik yang berbeda cara olah nafas. Yang satu tutup mata, tangan terbuka, ambil nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, ya meditasi. Yang satu buka mata, tarik lewat hidung, buang lewat mulut, tarik lewat hidung, buang lewat bulu. Beda banget gitu ya, tapi dua-duanya menyembuhkan. Karena pendekatannya, memang orang sembuh itu kan bisa macam-macam. Lewat doa juga bisa sembuh, lewat obat juga bisa sembuh, lewat makanan bisa sembuh, lewat sirkulasi energi dalam seperti olah nafas Senci juga bisa sembuh. Sedangkan Wim Hof ini, yang ditekankan adalah metabolisme tubuh. Jadi ketika metabolisme diperbaiki, ya maka terjadi kesembuhan. Oke. Sekarang praktisnya lagi, saya berikan videonya singkat, bagaimana Wim Hof sendiri, kalau berolah nafas itu kayak apa sih? Atau mungkin saya awali dengan orang yang sembuh. Testimoni kesembuhan juga saya ceritakan saja, karena daripada bahasanya, mesti perlu diterjemahkan dua kali. Nah, ini contoh orang-orang yang datang ke tempat Wim Hof gitu ya, itu lihat coba, mereka pakai kursi roda, datang, pelatihan, gitu ya. Dan itu banyak banget yang pakai kursi roda. Mereka tuh berdiri aja nggak bisa. Digotong, diangkat. Digotong, diangkat, ditaruh. Di lantai, mereka ditidurin. Jadi kalau olah nafas Wim Hof ini, secara umum kebanyakan posisi tidur. Kenapa demikian? Karena mereka pada ditaruh di lantai, tidur begitu, kasih aba-aba. Nah, singkat cerita aja, kursi roda-nya banyak banget. Yang orang datangnya pakai kursi roda. Nah, ini salah satu yang kesaksian, ikut olah nafasnya Wim Hof. Nah, singkat cerita aja, dia sudah bisa datang berikutnya, nggak pakai kursi roda lagi, udah jalan. Bahkan dia dalam video ini, dia diceritain dia sudah berenang, sudah naik gunung, sudah aktivitas, bukan normal lagi, malah sehat banget. Ini ada yang naik gunungnya sebentar ya. Jadi dia sudah bisa beraktivitas, seperti biasa. Nah, lalu kalau Wim Hofnya, Wim Hofnya sendiri, olah nafasnya kayak apa sih? Anggota metode Wim Hof, metode Wim Hof gitu ya. Nah, biar saya tidak menceritakan, tapi menunjukkan. Ini loh, Wim Hof sendiri itu kalau olah nafas kayak begini. Tarik nafas pakai perut, sambung pakai dada. Saya tunjukkan ya. Tapi kita bisa duduk aja hari malam ini, nanti besok pagi, praktek bersama, tunggu minggu depan. Minggu-minggu ini, saya akan masih ngajak, tiap pagi itu Wim Hof satu. Nanti pas membuat dua, kita akan berbaring. Nanti malam ini kita bisa sambil duduk, tarik nafas, perut, bisa, nanti saya tunjukkan kalau duduk gimana. Sekarang saya tunjukkan dulu, kalau sambil tidur, gayanya si Wim Hof. Jadi dia tidur pakai, pakai, apa namanya, pakai pantal, itu dia terangin, dada, perut, nanti kita lihat bagaimana dia bernafasnya. Waktu tarik. Yang pertama, waktu tarik itu, perutnya dinaikin, dikembungin. Tarik perut, lalu disambung dengan dadanya ditarik ke atas. Jadi, itu dadanya. Kalau disambung lagi, pentok, masih bisa lagi, istilahnya dia itu nafas, nafas kepala. Nafas kepala itu, kalau kayak esensi itu, tariknya itu pelan, lalu buangnya ke telan lagi. Istilahnya dia itu nafas kepala. Kita akan lihat sebentar, bagaimana dia bernafasnya. Dari perut, dada, sampai ke kepala. Kita lihat dia bernafasnya, perut naik kan? Terus, habis perut, dia perut naik, lalu dada naik. baru buang lepas. Oke, cukup jelas ya. Mampang ya. Jadi, kalau duduk, tarik nafas, perutnya akan dikembang. Kalau ini bisa dikembangkan dulu ya. Tarik nafas, maka perutnya maju. Jadi perut, lepas nafas, kembangkan lagi. Tarik nafas, perutnya maju. Kalau lepas nafasnya pelan-pelan, tarik nafas. sudah pentok kan? Abah-abahnya masih tarik nafas, pentok. Kita sambung dengan dada. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Jadi tarik nafas, perutnya dimajuin. Terus darahnya diangkat. Lepaskan. Ini buang mulut. Buangnya mulut. Karena memang paru-paru itu volume. Kalau buangnya banyak, maka kempes. Kempes, nariknya pasti bisa panjang. Kalau buangnya pelan, sedikit. Ya, nariknya pentok. Kalau buangnya, nariknya pasti bisa panjang. Jadi nanti tarik, perutnya maju. 15 kali pertama, itu pelan saya bilang. Tarik nafas. Lepaskan. Itu berarti tarik perutnya maju. Dada naik ke atas. Tapi tangan terbuka saja. Kalau duduk, tangannya terbuka. Tarik di lamping ini sama. Terbuka, tarik di atas paha. Lalu perut maju. Terus dada naik. Buang. Itu 15 kali. Nah, 30 kalinya itu lebih cepat. Tarik, buang. Tarik, buang. Mau perut saja boleh, dada saja juga boleh. Mana yang gampang. Itu 15. 30 kali, baru tarik, buang. Tahan. 40 detik. Tarik. Tahan. 15 detik. Jadi ingat, tarik, habis narik itu tahan. 15 detik. Tapi sebelumnya, buang. Tahan. 40 detik. Setelah 40 detik, tarik. 15 detik. Pokoknya nanti ikuti aja apa-apanya. Kita akan lakukan 3 read, terus kita tanya jawab. Saya akan nanti akan, teman-teman buka mata saja. Kalau tutup mata bisa geringgingan, bisa kesemutan, bisa pusingnya, terlebih terasa geliangnya, buka mata saja. Dalam Bimbov ini, nggak ada keharusan tutup mata, nggak ada keharusan buka tangan, tapi buka tangan itu nafas lebih panjang. Ini pendek, buka panjang. Kita mulai, setelah itu kita praktek, terus kita tanya jawab. Kita 3 read. 3 read itu hanya 20 menit. Kalau kita 6 read, ya 40 menit. Jadi kalau idealnya, buat terapi kesehatan itu, 6 read. Sambung dengan olahraga. Kalau pagi hari, kalau malam, nggak usah. Dan Bimbov ini juga banyak orang yang lebih efektif ngantuknya dengan Bimbov daripada dengan Biskib Rating. Jadi orang beda-beda. Pasti kita, ada waktu cukup. Setelah itu jam 2.20, kalian hanya 20 menit prakteknya, kita tanya jawab sampai jam 9. Malam-malam dikit, nggak apa-apa juga. Saya jawab pertanyaan dulu. Kalau mau sementara meditasi Bimbov, tiba-tiba serangan panik. Berhenti saja. Kenapa panik? Mungkin karena saturasi rendah ya. Lihat, eh, cuma 70 nih. Kalau lihat video saya, itu saya tunjukin kan sampai 50. Jadi yang penting, udah beberapa kali olah nafas. Metode mana saja, itu pasti membuat sanggup masuk Bimbov 2. Tapi kalau misalnya takut, ya segera tarin apa. waktu itu laga. Ingat leganya orang dikejar anjing, langsung dapet. Tager. Aman. Lega itu penting banget. Perasaan lega itu penting. Itu kalau sampai memang panik. Habis makan berapa lama? Kalau tadi kita makan jam 8, udah boleh. Atau setengah 7 makan, ya 1 jam setengah udah boleh. Makan paling lambatnya, jam 7 tadi makan, jam 8 ini udah 1 jam, maka nafas diada aja. Kalau habis makannya, masih perutnya masih agak kenyang nih, yaudah nafas diada aja. Perutnya nggak usah dikembang-kemesin. Besok aja sebelum sarapan, kalau mau sendiri, ya Bimbov 2 misalnya, nggak usah ikut gabung lah nafas bersama pagi hari. Karena besok pagi kita masih Bimbov 1. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya jawab dulu, kalau emang itu penting untuk diketahui. Kalau kondisi kita lagi batuk dan sesak, waduh malah bagus. Lagi COVID aja, waktu COVID itu makanya saya bilang, si Titik Puspa membuat senci terkenal, karena ya jutaan orang yang ngeliat. Gimana sih waktu namanya Deddy Kobuzar itu, kalau dia bikin acara kan yang ngeliat Youtubenya itu sampai 20 juta loh. Pernah yang tertinggi sampai 40 juta. 20% penduduk Indonesia nonton gitu ya. Tapi yang masih lebih tinggi lagi sih itu ya, amat. Jadi, senci Titik Puspa, tapi Bimbov Tung Desem. Waktu dia COVID yang ngeliat juga jutaan. Dia waktu kena COVID, diserang COVID. Di rumah sakit, lagi kena-kena COVID-nya. Yang malam ini kita lakukan ini, Bimbov 2. Karena kalau dicari di Google itu, YouTube itu Bimbov 1-nya kayak nggak ada. Karena itu sebenarnya hanya pendahuluan supaya aman sebelum masuk Bimbov 2. Kalau udah ikut senci, udah pasti aman untuk masuk Bimbov 2. Pertanyaannya sudah nggak ada. Berapa kali dilakukan olah nafas Bimbov dalam sehari? Oh, dalam sehari. Dalam sehari bisa Bimbov 1 itu kalau 3 Rit, ya 2 kali udah bagus. Kalau 6 Rit, ya 1 hari udah bagus. Apalagi sudah dapat metode senci buat malam hari. Kalau metodenya hanya dapat Bimbov aja, ya pagi malam atau pagi sore, itu udah cukup. Kalau untuk hanya kesehatan biasa, satu hari satu kali udah bagus. Tidak dalam terapi untuk kesembuhan. Kalau teman-teman itu dapat dua, dari Ibu Sinta, Pak Saiful, karena utamanya malah sencinya. Itu senci itu menurut saya untuk jam berapa aja bisa. Karena nafasnya kayak nafas motor breathing. Pagi bisa, siang bisa. Nah, Bimbov-nya nanti pagi. Lebih palingnya disarankan pagi. Karena kita workshop-nya malam, ya malam pun nggak apa-apa juga. Waktu saya dulu 3 bulan belum kenal yang lain-lain, kenalnya urutan, kalau saya itu belajar dulu Bimbov dulu. Belum kenal olah nafas yang lain, Bimbov duluan. 3 bulan Bimbov 2 ini terus. Sehat juga. Jadi nggak apa-apa. Kita akan mulai bareng-bareng Bimbov 2. Olah nafas metode Bimbov yang kedua, dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama, dengan nafas dalam-dalam, atau diberet 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Kuat. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Terus. Lepaskan. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak. Paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Lepaskan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Kalau saya pas cedah begini beri nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi tentok Parioksigen Tubuh alkali Parioksigen Paru-paru sehat Parioksigen Jantung pun kuat Parioksigen Energi dibakar Parioksigen Paru-paru penuh Parioksigen Saya sehat Oksigen dari Tuhan Membawa kesembuhan Oksigen dari Tuhan Regenerasi sel terjadi Oksigen dari Tuhan Saya dipulihkan Oksigen dari Tuhan Sembuhan terjadi Oksigen dari Tuhan Saya dipulihkan Tarik oksigen Saya sehat Tarik oksigen Saya kuat Tarik kuat-kuat Penuh oksigen Tarik kuat-kuat Penuh oksigen Tarik oksigen Baru-baru kuat Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas Saya kuat-kuat Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas 40 kali Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas Saya kuat Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas Tarik nafas Sekali lagi Tarik nafas Terus Tarik nafas Sekarang terus Sampai Tauk habis Tahan sebentar Hembuskan Sampai habis Kayak orang Tio balon Sampai habis Tahan 40 detik Mulut tersenyum Bahu dilemaskan Badan ditegakkan Relax saja Selama 40 detik Boleh berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan Hidup ini Saya percaya Saya akan sembuh Paru-paru sembuh Kinjal sembuh Pankreas sembuh Jantung Lenjar Otak Saraf Semuanya dipenuhi Oksigen Kesembuhan terjadi Regenerasi sel Terjadi Siap-siap Tarik nafas Tahan 15 detik Mulut tetap senyum Pahu lemas Pulang belakang Posisi Tegak Lepaskan Kita selesai Namanya Sudah 99 Tadi waktu tahan nafas Sampai 73 Masuk yang ke-2 Sampai cedera Begini ya Nafas Karena ini Bukan jual Jadi alat saya ini Hanya bisa sampai 99 Kentoknya Nah tadi Waktu saya tahan nafas Teman-teman bisa melihat Saya sampai 73 Itu ronde yang pertama Kita lanjutkan Ronde ke-2 dan ke-3 Nanti saya akan Tidak pakai pause Dia akan sambung terus Lanjut terus Segera masuk Sudah pakai istirahat Satu menit Karena Istirahatnya itu Dipakai Sebenarnya Nafas dalam-dalam Itu istirahat Tarik nafas Pelan-pelan Sampai 15 kali Biasanya Atau harusnya Saturasi Sudah Kentok 99 Yang 2 digit Dan bisa 100 Yang alatnya 3 digit Kita mulai Olah nafas Yang kedua Ditahan nafasnya Kira-kira 50 detik Strong Nafas kuat Tapi kita mulai Dengan nafas Dalam-delam Atau deep Nafas dalam Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas Dalam-dalam Lepaskan Tarik lewat hidung Boleh buang lewat mulut Tarik nafas lewat hidung Buang lagi Tarik nafas kuat-kuat Lepaskan Nafas dari Tuhan Saya sembuh Nafas kehidupan Memulihkan saya Nafas kehidupan Memulihkan saya Nafas kehidupan Rasisal terjadi Nafas kehidupan Nafas kehidupan Memulihkan Nafas kehidupan Memulihkan lagi Tarik oksigen kuat-kuat Buang CO2 Tarik obat Saya sehat Sekali lagi tarik Lepaskan Langsung sambung 30 nafas Kuat Strong breath Yang 30 kali Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Nafas kehidupan Kita sehat Nafas kehidupan Menyembuhkan Nafas kehidupan Menyehatkan Nafas kehidupan Saya pulih Nafas kehidupan Saya sehat Nafas kehidupan Sembuhkan ku Nafas kehidupan Pulih Nafas kehidupan Sembilan Sembilan Nafas kehidupan Sembilan Tubuh saya akali Nafas kehidupan Kali itu pasti Nafas kehidupan Saturasi naik Nafas kehidupan Saya sehat Terima kasih untuk nafas Saya sehat Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Sembilan Sembilan Lepaskan Nafas kehidupan Saya sehat Nafas kehidupan Saya kuat Nafas kehidupan Itu dari Tuhan Nafas kehidupan Itu menyembuhkan Nafas dari Tuhan Itu memulihkan Nafas kehidupan Itu menyembuhkan Nafas kehidupan Itu memulihkan Nafas kehidupan Saya sehat Nafas kehidupan Saya dipulihkan Nafas kehidupan Setelah lagi Tarik kuat-kuat Tarik Tarik Tahan sebentar Hembuskan Hembuskan sampai habis Tahan 50 detik Mulut Senyum Bahu Lemas Tulang belakang Tegak Terima kasih Tuhan Oksigen Oksigen Luar biasa Di luar perkiraan kami Sebegitu cepat Menaikkan Alkali Saturasi Tubuh kami Alkali Tubuh kami Penuh oksigen Dan kami Sehat 10 detik Lagi Terima kasih Tarik Nafas Tarik Nafas Tarik Tarik Tahan 15 detik Lepas Kita selesai Satu kali lagi Cukup Garit Nanti bisa diulang-ulang Satu kali 94 Ratihan 99 lagi Nanti 5 ret Nanti 4 ret Seberapa waktu yang ada Seberapa hari itu kuat Kita mulai Yang ketiga Metode Vim Kofi yang kedua Tahan Nafas Kita mencoba Untuk menahan Nafas Selama 1 menit Nggak kuat Jangan dipaksakan Pas Nggak kuat Itu Mau 30 detik Mau 30 detik Ada rasa Nggak kuat Tarik Nafas Tahan 15 detik 15 detik Dia Tunggu Kira-kira 15-20 Kita bisa berhitung Dalam hati Kita mulai Yang ketiga Tarik Nafas Dalam Dalam Lepaskan 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 Tarik Tarik Oksigen Membawa Kesembulan Tarik Oksigen Saya jadi Sehat Tarik Oksigen Tubuh Saya Alkali Tarik Oksigen Satu La Siku Penuh Tarik Oksigen Sal Penuh Oksigen Tarik Oksigen Oksigen, rata ke seluruh tubuh, tarik oksigen, obat gratis dari Tuhan, tarik oksigen, saya sehat. Tarik nafas, tarik nafas, sekali lagi. Nafas kehidupan menyembuhkanku. Sambung 30 kali lebih cepat sedikit dengan kuat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas, saya kuat. Tarik nafas, saya sehat. Nafas kehidupan sembuhkanku. Nafas kehidupan bolehkanku. Nafas kehidupan regenasi sel. Nafas kehidupan tubuh alkali. Nafas kehidupan setelah sinai. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Tarik oksigen, buang CO2. 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 Nafas kehidupan, menyehatkan. Nafas kehidupan, menyembuhkan. Tarik nafas. Latih baru-baru, tarik nafas. Latih jantung, tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Kita kuat. Tarik nafas. Kita sehat. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Saya kuat. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat. Tarik. Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis, sampai habis, sampai habis. Kita tahan satu menit. Kalau tersenyum, jangan lupa. Bau lemaskan saja. Badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit. Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat. Oksigen yang penuh. Saturasi seratus. Menyebar ke seluruh tubuh. Sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat. Kadang berlebih cepat. Seperti orang treadmill. Saturasi naik. Dan kita menjadi kuat. Tahan 15 detik. Tahan 15 detik. Tahan 15 detik. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan sampai 62. Lepaskan lagi. Jadi tadi sampai 62. Kalau saya 5 read, bisa sampai 55. Nanti 4 read, 5 read. 4 read bisa sampai 65. 5 read bisa sampai 60-an. 55. Kalau saya 6 read, saya pernah terendah sampai 45-46. Saturasi. Sekarang sudah naik ke 98 lagi. Ini bukan Yul. Sudah 99 lagi. Padahal saya tidak nafas relaksasi. Kalau nafas relaksasi cepat. Nah, kalau teman-teman tidak naik-naik, maka segera nafas relaksasi. Kari, tangan diangkat, buah. Kari, tangan diangkat, buah. Kalau saturasinya tidak naik. Tapi teman-teman lihat, saya begitu selesai, akan tidak relaksasi, langsung bicara, ya sudah 99. Nah, karena memang sudah berbulan-bulan, ya sudah hampir setahun olah nafas umhoff. Jadi, bisa lihat, ya bukan. Saya dulu waktu latihan olah nafas yang berbayar, ya. Itu pelatihnya saja, enggak kayak saya nunjukin begini. Jadi, pelatihnya itu enggak sih apa-apa. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepasan. Jadi, kita enggak tahu dia saturasinya berapa. Bahkan terakhir, saya dengar, ya kena stroke. Pelatihnya sakit. Jadi, ya, Anda belajar dengan orang yang sehat. Dan Anda belajar, sejak saya melatih olah nafas, saya tunjukkan saturasi saya. Jadi, saya buat rekamannya dulu, audionya. Lalu, saya pun praktek. Jadi, ketika saya melatih, teman-teman bisa melihat saturasi saya berapa. Jadi, enggak perlu takut. Karena kalau hanya ngasih aba-aba, dia sendiri enggak melakukan. Kan kita enggak tahu ya, dia bilangnya pagi latihan, malam latihan. Tapi kan, ini kan melihat real time. Di mana saturasi turun, tadi sampai 62. Enggak perlu takut. Memang saturasi rendah itu menakutkan banget bagaimana orang. Kenapa? Apalagi yang pernah sakit, pernah diopnam. Begitu 192, itu bunyi. Jadi, kalau kita di rumah sakit, dipasang alat-alat itu, ada yang monitor denyur jantung, ada yang monitor saturasi. Begitu susternya datang, 192, pasang tabung oksigen. Jadi, begitu saturasi 192 saja itu, pasang tabung oksigen. 195, lepas lagi. 192, pasang lagi. Jangan sampai ke bawah 192. Kita 62. Dulu saya pertama kali 60, saya fotret. Saya foto, saya potret, pasang di Instagram. Teman saya heboh semuanya. Pak Jerno sakit apa? Pak Jerno sakit apa? Saya bilang, tidak sakit apa? Saya hebat. Bisa saturasi 62 ketawa-ketawa. Itu yang benar, alatnya rusak kali, Pak. Kasih saya alat yang baru, nanti kumainkan juga. Baru mereka tahu, malah nafas. Justru kalau nanti sudah pernah turun, yang selama ini tidak pernah 100%, begitu turun, naiknya pentok. Jadi, yang selama ini tidak bisa 100%, sudah, bimbau. Karena misalnya yang bimbau 1, kok 99 terus ya, Pak? Berarti begitu bimbau 2, dengan cepat naik. 100%. Nanti selesai, 98, 99. Tapi rata-ratanya naik, cepat banget. Jadi, emang begitulah praktisnya, kenyataannya bimbau 2 ini, bahkan begitu selesai, ini 3-rat saja, bisa langsung kenceng, cek pH. pH urin. Kalau pH darah kan ke rumah sakit, mahal. Jadi, sebelumnya di cek pH urin berapa, minum, sebentar, Pak minum dulu, lalu tes pH urin, langsung naik. Bahkan kalau 6-rat, bisa naiknya 1. Jadi, dari 6, jadi 7. 7, jadi 8. 8, jadi 8 setengah. Jangan takut ketinggian. Ketinggian itu namanya alkalosis. Kalau kita minum sodium digarbonat, atau minum air yang pH-nya 9, itu bisa ketinggian. Tapi kalau ini kan kita nggak minum apa-apa. Jadi, yang mengatur metabolisme tubuh. Alkalinya naik, karena oksigen penuh, selnya terbuka, lalu darah yang penuh oksigen. Darah itu kalau penuh oksigen, airnya alkali. Dan alkalinya itu tidak bisa melewati batas maksimal. Kecuali minum sodium digarbonat, misalnya minum soda kue, atau minum air alkali. Itu bisa kebanyakan, bisa ketinggian. Kalau pH ketinggian itu namanya alkalosis. Nanti penyakit yang lain bisa muncul. Ketik aja di Google. Tanya dokter, atau halo dok, ketik. Ketik. Sakit, alkalosis. Nanti muncul. Makanya kalau saya mengajarkan, kalau yang kanker, mau terapi air alkali, boleh saya selalu mengatakan, jangan saat makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, minum air biasa, atau malah jus pro, atau kefir. Supaya lambungnya asam. Karena lambung itu ketika terima makanan. Kalau kita minum itu, asam lambung tidak mengeluarkan asam lambung. Lambung tidak mengeluarkan asam lambung. Maaf ya. Lambung tidak mengeluarkan asam lambung saat minum. Saat makan, lambung mengeluarkan asam lambung. Supaya pH-nya 285. Karena kalau pH-nya nggak di bawah 3, bakteri patogen mati. Bakteri patogen tidak mati. Nah, kalau bakteri nggak bakteri mati, berarti malah memasukkan penyakit bakteri ke dalam tubuh. Makanya waktu saat makan siang, nggak boleh minum air alkali. Makan malam, nggak boleh minum air alkali. Sarapan, nggak boleh minum air alkali. Sarapan, minumnya jus. Bagus. Kopi boleh. Makan siang, mau jus lagi juga boleh. Kefir boleh, jus pro boleh. Malam, jus pro lagi, kefir lagi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Silahkan. Saat batuk begini susah, Pak. Tahan nafas 40 detik. Ya, sekuatnya aja ya. Kemarin saya kan, kalau saya itu bisa sampai 3 detik. Eh, 3 menit. Tiba-tiba kena COVID kan saya waktu ke Singapura kena Omikron. Ya, 20 detik aja udah batuk-batuk. Lihat tuh rekaman yang nomor berapa tuh. Saya post di WA Group. Yang modul nomor 3, F atau 3G. Itu saya lagi COVID itu. Tapi saya nggak berhenti ngajari olah nafas tuh. Maka itu bisa kelihatan, ya saya nggak tahu di rekaman ini kelihatan apa nggak. Ya, yang didaftar itu Wim Hof 3F. Ya, yang di... Ini sambil saya baca WA Group ya. Wim Hof 3F itu Wim Hof 3F, Wim Hof Isoman COVID. Ya, itu ada judulnya begitu, tulisannya di WA Group-nya. Nah, itu saya lagi kena COVID. Tahan nafas 30 detik. Udah goyang-goyang. Ada juga yang batuk. Ya, saya batuk, terusin kasih apa-apa. Itu ada kali 2-3 hari. Tapi yang ada satu yang sempat saya rekam. Saya kali juga menjelaskan kenapa bisa sembuh. Itu lagi kena COVID. Tapi ya 3 hari langsung negatif. Dan hari kedua, tenggorokannya tadinya serak, udah nggak serak lagi. Jadi cepat banget. Makanya orang asma, bronchitis, paru-paru. Kan saya pernah bronchitis. Nah, itu Wim Hof ini bagus banget. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya juga sebentar. Saya off-kan, apa namanya, supaya bisa, kalau mau ini ya, mau raise hand, tanya langsung, saya bisa bikin, bisa unmute. Oke. Mau angkat tangan boleh. mau tulis chat juga saya baca. Tadi lihat di video, kepala pakai di bantal. Ya, kan ada orang ya, ada orang itu, kalau tidur nggak pakai bantal kan pusing. Jadi boleh pakai bantal. Kalau bicara yang terbaik, pola nafas itu, nggak usah pakai bantal. Kalau lihat jadi Wim Hof, pasien-pasiennya nggak pakai bantal. Tapi kalau Wim Hofnya, ini saya tunjukin lagi, setiulannya lagi ya. Ini si Wim Hof ini kan pakai bantal dia. Oh ya. Jadi boleh ya, boleh gurunya aja pakai bantal. Karena ada orang kalau nggak pakai bantal dia. Tapi kalau yang lain, yang tadi, itu yang ada yang di sini tadi ya. Ini kalau di tunjukkan, saya matikan aja videonya. yang saya cari dulu. Maksudnya kalau bisa nggak pakai bantal, nggak pakai bantal gitu ya Pak ya? Ya, kalau nggak pakai bantal, lebih bagus. bentar ya, ini kan pasien-pasiennya malah nggak pakai bantal. tidur di lantai atau di lantai. Tapi ada juga yang pakai, kakinya ditahan bantal. Ini dia nggak pakai. Yang ini, ini dia pakai. Satu orang ini. Ini nggak pakai. Yang tadi ibu yang kesakian itu, dia nggak pakai juga. Ini dia. Jadi, kalau saya nggak pakai bantal ya, karena saya biasa, tidur pun juga bantal tipis. Jadi kalau, dan memangnya yang sehat itu bantalnya tipis ya. Kalau kita, kecuali orang miring. Kalau tidurnya miring, supaya kepalanya nggak, kalau tidur miring, bantalnya lebih tebal boleh. Karena tidurnya miring, kalau bantalnya tipis kan kepala jadi begini. Tapi kalau tidurnya ngablak-ngablak, mandap atas, sebenarnya bantal tipis atau nggak pakai bantal. Contohnya itu, kalau orang lagi kena sarapai jepit, kan disuruh tidurnya nggak pakai bantal. Berarti tidurnya nggak pakai bantal itu lebih sehat. Tapi kalau nggak biasa, emang pusing. Oke, kalau ada lagi silakan. Atau saya suruh, apa? Ceklik raise hand ya. Yang pernah ikut olah nafas pola hidup sehat, dan pernah Wim Hof 2, siapa? Yang sebelum malam ini, maunya pernah Wim Hof 2. Boleh diceklik. Satu, orang, Bu Indang, ada lagi yang lain? Dua, Bu Yeni. Kalau mau diklik di jempolnya, juga boleh. Ada Ibnu. Oh, yang lain berarti belum ya? Banyak yang belum ya? Oh, udah juga. Oke. Jadi kalau sudah pernah, ya gampang. Silahkan kamu nanya lebih dalam. Yang belum pernah memang, sebenarnya, kalau tidak pernah olah nafas sama sekali, itu harus Wim Hof 1. itu. Tapi karena sudah ikut senci, dari kan ini kan udah tanggal 1 November. Kemarin kan program udah mulai tanggal 10 Oktober ya. Berarti udah 20 hari olah nafas water breathing, itu sudah persiap. Pasti udah sanggup untuk Wim Hof 2. Jadi silahkan kalau mau praktek. Kalau mau Wim Hof 1 dulu, yaudah besok pagi ya. Jam 5.30 saya seminggu ini masih akan Wim Hof 1 terus. Jadi dua minggu ya. Dua minggu, karena minggu lalu juga Wim Hof 1 terus. Pakinya sambung body stretching, minggu ini masih. Nah, minggu depan saya baru ngajak tiap hari Wim Hof 2, 3 rate, seminggu, minggu depannya lagi baru 6 rate. Lalu kita bertahap. Malamnya senci, udah bagus. Kalau yang di grup ini, menurut saya malamnya udah punya pilihan. Ikutin aja, supaya senci itu sampai dapat 60 jam itu. Kalau mau nantinya lagi, harapan saya ya 60 jam, lalu apa namanya? Sampai apa namanya? Tung Kwan. Tung Kwan. Tung Kwan. Tung Kwan, Tung Kwan, Pak. Tung Kwan. Nah, sampai Tung Kwan sembuh. Nah, baru nanti pagi Wim Hof, malamnya, misalnya lebih nyaman yang pakai tema, itu namanya seperti MBCT. Apa itu MBCT? Mindful Based Cognitive Therapy. Jadi, Kognitive Therapy itu ya kayak ngatur hati, ngatur pikir. Misalnya kayak tema tujuan hidup. Jadi kayak doa sebenarnya. Tapi itu sebenarnya, kalau penelitiannya John Kapatjian itu kan waktu olah nafas, atau waktu meditasi ya. Karena yang diteliti sama John Kapatjian itu sebenarnya, bukan hanya olah nafasnya dia. Termasuk orang-orang Buddha, di Tibet, di Thailand. itu di-scanningin otaknya dibandingkan dengan yang tidak olah nafas. Ternyata memang menarik bahwa namanya prefrontal contact. Otak bagian moral ini aktif. Lalu amigdala, itu perasaannya bagus. Lalu otak tengah, otak kecil, itu mengatur memori. Itu juga kuat sekali. Makanya orang-orang yang latihan meditasi itu jarang yang tikun. Termasuk diantaranya kalau di dunia ini, yang rajin sekali tiap hari, itu Lee Kuan Yew sama Mahathir Mohamad. Dia umur 95, gak pikun. Masih mau nyalak jadi presiden. 95 tahun. Itu tokoh yang rajin sekali meditasi. Jadi sebenarnya alirannya, bukan alirannya John Kapatjian, tapi John Kapatjian termasuk meneliti orang-orang yang latihan meditasi. Ditelitinya itu sebenarnya, apa yang terjadi? Kok bisa sembuh sih? Jadi namanya dokter dan penasaran, dibawa ke lab. Ternyata berbagai bagian otaknya itu bagus banget. Dalam kondisi seperti itu, disambungkan dengan ilmunya John Kapatjian yang psikiatri dan neuroscien, maka ketika membangun perasaan dan pikiran, makanya jadi MBSR dan MBCT. MBSR lebih keperasaan, MBCT lebih kepikiran. Maka kalau saya gunakan istilah, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah nafas. Pikir dan hatinya sembuh. Itu kan inline. Inline itu sejalur. Dengan pelajarannya Ibu Sinta mengenai kesembuhan luka batin. Jadi hatinya sembuh, pikirannya sembuh, badannya sembuh. Nah waktu pikiran sembuh ini kan termasuk dengan pikiran-pikiran, konsep-konsep hidup. Bahkan kalau John Kapatjian itu mengatakan olah nafas itu adalah perjalanan spiritual. Dimana kalau perjalanan spiritual itu dihubungkan dengan lima teori level kesembuhan, ya ujungnya adalah mencapai soul body itu. Nah soul body itu juga akan dicapai kalau ada mind body. Nah di mind body itu sebenarnya MBCT. Mindful, Based, Cognitive, Terapi. Mind, pikiran, konsep, paradigma, metanoia, konsep hidup. Dimana emang sebenarnya teman-teman itu ikut kesembuhan holistik ini menurut saya sehat itu bonus ya. Sehat itu bonus. Tapi yang lebih penting dari sehat, teman-teman itu jadi orang yang lebih baik. Jadi orang lebih sabar, jadi orang lebih mulia, orang baik. Jadi sebenarnya ada yang lebih tinggi daripada kesehatan. Waktu soul body-nya itu, tubuh rohnya ini terbentuk. Dan saya yakin itu banyak diajarkan oleh Pak Saiful juga ya pastinya ya. Karena saya kan belum ikutin sesi demi sesi beliau. Tapi nanti yang camp November itu saya mau senen, paling enggak senen sampai sabtu itu saya mau dilokasi. Tak niatin, tak kosongkan udah. Kalau biar bisa ikut gitu ya. Sekarang baca lagi, Pak tahan nafas, detak jantung sempat turun di bawah 60. Aman, enggak apa-apa. Jadi enggak kuat, 50 detik. Begitu enggak kuat, tarik lagi. Misalnya 60 detik, tapi 50 enggak kuat, tarik. 40 enggak kuat, tarik. Bahkan 30 detik enggak kuat, tarik aja kalau enggak kuat. Karena sebenarnya kalau pelajarannya bimbau itu, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tahan sekuat mungkin. Cuma kalau bersama-sama kan bingung gitu ya. Ngasih abah-abahnya gimana. Ya udah 40, 50, 60. Itu standar banget di mana banyak orang itu secara umum sanggup di 40 detik. Maka nanti kalau mau 6 ret, juga enggak boleh langsung 70. Kayak orang mau olahraga gitu kan, tetap aja. Kalau di yoga gitu kan, body scan dulu, gerakan ringan dulu. Nah kalau ikut YouTube itu kan, kadang YouTube-nya orang yoga itu kan dipotong-potong. Tahu-tahu gerakan begini. Itu kan kalau di kelas kan enggak begitu. Namanya juga YouTube kan dipotong-potong, pergerakan hanya menunjukkan. Tapi kalau benar-benar masuk kelas, ya malah olah nafas dulu. Bersilah, tenang, ada yang tidur berbaring, body scan. Nanti diatir lagi juga dengan duduk bersilah, atur nafas lagi, baru selesai. Ya itu membuat gerakan senamnya jadi aman. Nah sama juga ketika olah nafas, tahan nafas ini nanti mau 12 ret, ya minimal, paling enggak kalau misalnya udah sanggup 3 menit gitu, ya mulainya dengan 60 detik, 70, 80, 90, 100, 120, sampai 120, mau dikuatin lagi, saya benar-benar pernah nyoba, enggak ngitung sih malah gitu. Tapi tak rekam. Ada di Instagram saya, juga di YouTube, tapi channel yang lain. Bukan channel yang jalan-jalan call, tapi yang keluarga yang bahagia. Lalu orang malah ada yang ngitungin. Lupa, itu baru 3 menit. Saya enggak tahu, saya enggak ngitung, punya peta tahanan, sekuat. Sampai turun saturasi 50 gitu ya. Tapi yang penting tuh bisa naik lagi. Dan kalau sudah olah nafas, pasti naiknya cepat. Udah ikut senci gitu, pasti nafasnya kembalinya itu cepat. Yang berbahaya itu kalau belum pernah olah nafas sama sekali, maka harus paling enggak satu minggu minimal. Lebih bagus lagi dua minggu, bimpov satu, baru bimpov dua. Sehingga nanti dengan cepat naik. Karena kalau enggak naik, itu yang namanya saturasi di bawah 95. Jadi 94 itu udah dianggap orang hipoksia, orang sakit. Kalau 92, harus pasang tapung oksigen. Tapi sekarang itu sengaja menghipoksiakan diri. Jadi istilah yang lain dari bimpov ini namanya itu intermittent hipoksia. Hipoksia. Jadi kalau ada intermittent fasting, ada puasa makan, ini puasa oksigen. Apa yang terjadi kalau orang puasa makan? Sebenarnya waktu orang puasa makan itu, selnya memang akan kelaparan. Apa yang terjadi waktu selnya kelaparan? Nanti pintu selnya itu buka. Sama juga sebenarnya dengan orang tahan nafas, itu selnya buka. Makanya orang buka puasa, ini jadi penting ya. Teman-teman kalau berpuasa itu iringi dengan menu sehat. Makanya kalau kita camp itu 7 hari, ada ikut intermittent fasting misalnya, atau minimal kalau bukan intermittent fasting, ya maaf. Minimal kalau enggak auto pagi, itu intermittent fasting. Sebenarnya auto pagi itu 16-17 jam. Jadi kalau mulainya jam 6 sore, udah enggak makan, berarti sampai jam 10. Ya ada jam 6, sebentar, jam 6 pagi, tambah 4 jam lagi, ya 12, tambah jam 10, jam 13. Kalau jam 6, ya kalau jam 8, sampai jam 12. Jam 8 malam masih makan, ya sampai jam 12. Berarti skip breakfast, langsung ngelang. Tapi kalau mulainya jam 6, lebih bagus, jam 5, jam 6, ya besok jam 9, jam 10, udah bisa sarapan, berarti dapat 16-17 jam. Itu berarti auto pagi. Kalau 13 jam, belum auto pagi. Nah, kalau kita puasa, apalagi puasa kayak teman-teman muslim yang pagi sampai subuh sampai sore, itu nanti waktu selnya terbuka, nah pas buka puasa itu makanlah makanan yang sehat. Mumpung selnya terbuka, dikasih nutrisi yang bagus. Nanti regerasi selnya, sel yang barunya itu kualitas bagus. Maka ikutin pola makan sehatnya sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Itu makanan itu jadi obat ketika dimakan pada saat puasa. Maka menarik ya, menariknya itu begini ya. Kan orang kanker nggak boleh makan daging merah. Daging merah memicu kanker. Tapi kenapa di muka bumi ini, wilayah yang kanker terendah justru di timur tengah? Siapa makan gamping? Karena di sana makan bumbu. Dan orang di timur tengah yang mau yaitu muslim, mereka puasa. Jadi orang-orang yang berpuasa lebih sehat-sehat. Itu kalau dari sisi puasanya. Tapi nggak boleh sambil puasa. Banyak puasa, tapi banyak kepahitan. Luka batin. Oke, silakan. Kalau ada yang mau pertanyaan lagi, silakan. Mau tulis boleh. Mau langsung buka mic juga silakan. Kalau ada, boleh mengenai Wim Hof, kalau bisa. Wim Hof nggak banyak teorinya sih sebenarnya. Teorinya teori hipoksia. Paling nggak, teman-teman bisa nanti kalau ada waktu. Sudah ini kan memang padat banget ya. Program yang online satu bulan ini, tiap malam ada terus. Boleh dikatakan hampir tiap malam, nggak ada kosongnya. Karena waktu ceritanya, Pak, kapan bisa? Yang agenda saya kosong, kita tawarkan semuanya. Jadi saya juga bulan ini, saya full. Saya sebulan ini nggak ada kosongnya. Karena yang kosong, kita kasih ke Busita. Yang lain, besok kita masih ketemu. Besoknya lagi, sesama orang lain lagi. Pokoknya dalam 10 Oktober sampai 10 November itu, saya lihat malamnya kosong, tak kasih juga ke grup ini. Jadi saya satu bulan ini, malamnya betul-betul nggak ada kosongnya. Zoom terus. Kan saya udah bilang kemarin, saya orang sanggungin. Kalau gesum malah sehat. Kalau diem itu jadi saya sakit. Mesti banyak ngomong ya lah saya. Kalau ngomong, energinya. Kalau saya cari energi, nggak usah olah nafas. Ngomong aja, energinya balik. Ada orang yang ngomong capek. Tapi yang lebih parah lagi, kalau orang itu energinya habis kalau dengerin. Kalau saya dengerin, Pak, energinya habis, Pak. Waduh, itu lagi-lagi yang menderita. Punya istri banyak ngomong, kalau dengerin, energinya habis. Waduh, mati dia. Jadi teman-teman masih belajar mendengarkan. Sebenarnya di modulnya John Kabat-Zinn itu ada teori mendengarkan. Saya tidak masukkan di modul itu. Karena ternyata, nggak banyak orang itu bisa mendengarkan dengan baik dan mendengarkan dengan sabar. Jadi sumber penyakitnya itu mendengarkan. Nah istrinya banyak ngomong, mati deh. Atas maminya kayak saya. Kalau saya kebalik, saya banyak ngomong. Ini istri saya udah tidur. Ini sebelah saya udah tidur. Jam 9, tadi setengah 9 dia udah tidur. Cuma dia hebatnya itu, saya ngocah begini, dia nggak pakai, nggak usah ditutup telinga. Tidur aja dia. Kalau saya nggak ngomong, saya yang repot. Kalau saya ngomong terus, istri gerebegen. Maka kalau saya banyak sum, istri juga senang. Jadi dia nggak usah dengerin saya. Kalau nggak, daripada saya ngocah terus. Jadi kadang-kadang hidup ini perlu disiasati. Kalau punya pasangan banyak ngomong, yaudah suruh dia ikut sum, jadi teman-teman nggak usah dengerin dia. Kalau teman-teman yang banyak ngomong, daripada pasangannya gerebegen, nggak mau dengerin. Lalu kalau orang nggak didengerin gimana? Kan nggak enak juga kan ya? Bisa marah, bisa jengkel. Ngomong, kok nggak didengerin? Makanya pergi aja arisan. Atau pergi cari. Nanti kalau teman-teman udah pinter olah nafas, ngajari aja orang lain. Bayar sopur, gratis, nggak apa-apa. Bisa ngomong. Ada lo yang ngomong sehat. Contohnya saya ini kalau ngomong sehat. Silahkan kalau gak ada yang bertanya, saya ngomong terus. Kalau gak ada yang bertanya atau Ibu Sinta mau nambahin, Bu. Ibu Sinta udah punya sesi sendiri ya. Siapa tahu Ibu Sinta juga butuh ngomong hari ini. Kalau belum ngomong kan bisa sakit gigi, Bu. Silahkan Pak, saya lagi nge-review meditasinya teman-teman ini, reportnya. Pokoknya nggak ada waktu ini. Silahkan lanjut aja, Pak. Pak, gimana penghilangkan vertigo? Vertigo itu kalau dari segi pikiran dan masalah psikologisnya akan pasti udah ditangani Ibu Sinta. Kalau dari saya, saya menyarankan itu yang olahraga keseimbangan. Jadi kalau pas waktu ikut pagi hari senam bodi stretching, maka itu yang modul-modul keseimbangan itu untuk orang vertigo. Tapi sekali lagi, senam pun tidak boleh langsung to the point. Jadi memang paling bagus ya kalau ikut pagi hari itu, ikutin. Tapi kalau pagi hari, kan ada yang masak dulu, ini dulu, 5.30, olah nafas. Jam 6 baru mulai olahraga. Ya, Pak, nyiapin makanan buat suami, buat nyiapin anak. Kan ada rekamannya. Jadi rekamannya yang bodi stretching itu disimak, lalu dilakukan lagi, kosongnya aja jam berapa? Mau jam 9, mau jam 10. Itu lebih bagus tetap kalau contoh yang rekaman pagi hari itu kan 30 menit. Kalau rekaman yang bodi stretching yang Pak Lawardi, itu kan hampir satu jam. Itu memang modul lengkap. Jadi disimaknya cukup 30 menit, tetap dengan gerakan-gerakan yang lain, lalu itu ada tiap hari aja. Itu membantu untuk vertigo, yaitu olahraga-olahraga keseimbangan. Vertigo dan migran, dua-duanya. Migran, vertigo, itu dari sisi olahraganya adalah keseimbangan. Kalau olah nafasnya, sama. Olah nafasnya kan memang olah nafas itu kan kayak senci, itu kan juga untuk semua penyakit. Gak ada vertigo, olah nafasnya ini, diabetes, olah nafasnya ini, gitu. Enggak. Kan ada kelompok yang khusus untuk diabetes. Begitu yang diajarkan, ya Wim Hof. Kalau menurut saya sih mirip banget dengan Wim Hof, walaupun dia gak mengatakan itu Wim Hof. Tapi Wim Hof kan sudah ada 50 tahun yang lalu. Sedangkan dia kan baru ada 4-5 tahun lalu. Itu pun dia belajar dari Mas Gunggung. Mas Gunggung bilang, itu kan percaya. Itu mirip banget dengan Wim Hof. Tapi dibilang untuk diabetes. Padahal ya enggak. Kalau di Wim Hof sendiri, ya itu untuk olah nafas untuk semuanya. Lihat di kesaksiannya aja, ada yang vertigo sembuh, ada yang migren sembuh, ada yang autoimun sembuh, sklerosis sembuh, kanker, anemia yang cepat banget sembuh. Karena emang tadi ditunjukkan tuh, gimana hemoglobin naik dengan cepat, grafiknya berbeda. Jadi kalau misalnya vertigo, ya tetap olah nafas bagi Wim Hof, malamnya senci atau yang MPSR. Nah tinggal makanan. Makanan itu banyak orang vertigo kan dipicu dengan makanan tertentu, terutama pengawet, perasa. Kalau misalnya, kalau saya punya bagian accounting, di perusahaan saya itu vertigo. Dia kalau minum kopi saset aja udah. Apalagi kopi sasetnya tuh pagi dibuat, lupa diminum, dibuang sayang, masukin ke kulkas, pulang kantor diminum, munyer dia langsung. Dunia kiamat ya munyer, ya udah gak bisa berdiri, merambak, merangkak. Jadi kalau dia cerita apa yang dialami vertigo gitu, kasihan juga ya gitu. Sejak itu dia gak mau lagi minum kopi saset. Tapi hebatnya kalau kopi tubruk dia gak vertigo. Saya pernah juga ketemu di kota kudus. Orang yang vertigo. Lalu dia mulai menghindari makanan-makanan berbungkus plastik. Jadi makanan yang kue, roti, kripek yang dibungkus plastik itu mayoritas ya mengandung pengawet atau perasa. Apalagi perasa ya. Kayak ciki, yang pokoknya makanan yang rasanya enak banget gitu, udah pasti pakai perasa buatan. Itu juga begitu dia mulai diet makanan seperti itu gitu ya. Itu waktu itu saya ketemu, terus tahun depannya saya pergi ke kudus lagi. Karena itu ada gereja yang tiap tahun itu ngundang saya ceramah ke sana gitu. Begitu saya ke sana lagi, bener lupa jarak. Begitu saya udah gak makan gitu-gitu lagi, banyakin sayur, banyakin buah, pokoknya saya gak makan makanan kaleng, gak makan makanan berplastik, dimungkus, gak pernah kamu lagi udah setahun gitu. Ya bagus lah. Jadi dari segi makanan juga mempengaruhi. Pak, ada kesaksian bahwa Wimfog bisa sembuhkan pelupa? Dulu pernah kecelakaan. Apakah ada? Waduh, saya saat ini belum terima. Yang dari ikut PHS belum terima, yang di YouTube juga saya belum nyari. Tapi lupa itu ya kalau dulu pernah kecelakaan. Jadi bukan lupa karena orang sanguin ya. Kalau kemarin kita belajar mengenai personaliti, orang sanguin itu emang gak usah pakai kecelakaan ya lupa. Tapi kalau kecelakaan lupa. Nah, kecelakaan ini berarti lupanya itu karena syarafnya ya. Syaraf bagian memorinya. Karena orang kecelakaan itu bisa ada yang syaraf bagian bahasa, ada yang bagian memori. Nah, nanti mestinya olah nafas termasuk senci pun akan menyembuhkan syaraf-syarafnya. Tapi memang kesembuhan lewat olah nafas ini, aliran manapun, itu butuh waktu, butuh proses. Tapi ya itu menjadi harapan. Karena sering kalau sudah sampai karena stroke, lalu kecelakaan, lalu bagian otak, bagian memorinya terganggu. Kalau dokter berkata ya sudah bisa sembuh. Tapi kenyataannya kan justru kesembuhan lewat alternatif ini bisa membuat orang sembuh. Jadi, kalau saya belum pernah ketemu yang bersaksi. Saya CA Panyudara, tapi PH urin pagi saya 7,4. Bagus. Kalau urinnya sudah 7,4 itu sudah normal. Normal banget. Bahkan sudah sama dengan PH darahnya. Jadi kan PH darah itu kan 7,4, 5. Itu PH darah. Nah, urinnya akan fluktuatif. Kalau kita kebanyakan bahasa alkali, dibuang. Nanti urinnya naik. Kita kebanyakan asem, asemnya dibuang. Jadi urinnya di asem. Tapi PH darah itu akan stabil di 7,4, 5. Plus minus sekitar itu. Dan cenderung lebih stabil. Nah, kalau PH urin sudah 7,4 itu sudah bagus. Tinggal berarti tinggal maintain saja. Maintain itu dalam arti kalau dari segi Vinghoff, 3 hari pagi sudah cukup. Lalu, habis itu yang water breathing, karena kalau yang water breathing itu memang tidak banyak bahas mengenai PH tubuh. Yang baik itu sensi, baik itu MBSR, MBCT, Jempa Batsin, Baiteko. Lebih banyak berbicara mengenai energi, aliran darah, darah lancar, energi lancar, energinya lancar, kesembuhan terjadi. Kalau memang Vinghoff ini yang paling banyak bicara mengenai alkali, metabolisme, hemoglobin, sampai segitu detailnya banyak yang menganalisanya. Saya belum melihat sih. Mungkin juga belum cari juga ya. Misalnya dari segi, coba nanti gue cari mengenai sisi-sisi medis untuk yang aliran nafas yang lain. Tapi selama ini yang saya cari ya dua itu, John Kabat Sin, MBSR, dan Vinghoff. Nah, MBSR saja tidak banyak penjelasan mengenai kayak melebarnya pembuluh darah, naiknya interlekin, anti-inflamasi, itu enggak. Lebih banyak ya kayak otak bagian ini jadi bagus. Tapi nah, bicara memori tadi itu ada. Ada di serial MBSR itu, di mana memorinya bagus. Mungkin kemarin kita sudah pernah ya, yang di, coba kalau enggak saya carikan ya, yang memori. Coba saya tunjukin share screen-nya sekalian aja. Ini teman-teman juga bisa cari sendiri juga ya. Oke, kita gampang kok nyarinya ya. Kita ketik aja, MBSR, Neuroscience. Saya pernah, waktu itu lihat ada yang berbicara mengenai memori. ya, penguatan memori. MBSR, neurocortex. Bukan kalau neurocortex itu otak besar, otak depan. Memori itu yang otak tengah. Ini yang orang-orang Buddha, orang-orang biksu ya. di-scanning pakai MRE, nggak ngeliatin gimana otaknya. nanti saya ingat waktu itu ada gambarnya anak muda. Tapi ada ya, pasti ada. Saya lupa aja ya, saya merupakan waktu untuk nyari, di mana waktu olah nafas itu memang disebutkan bahwa memorinya membaik. Memorinya membaik. Yang ini ya. Kalau nggak ya, nanti. Kayaknya di waktu kita bahas MBSR dan kesembuhan, itu sudah sempat kita bahas. Tapi kalau ini saya ketemu ini, ya berarti pas. Iklan. kecemasan, otak yang berubah, lalu ini mengenai Amidala. Oke. Nah sebenarnya Amidala itu yang mengatur dia perasaan dan memori di situ. Kalau nggak, nanti pas itu aja ya. Yang pasti, kalau soal memori, itu pola nafas yang serial ketenangan, itu bisa. Termasuk, saya yakin senji juga bisa. Lalu tadi yang untuk urin sudah cukup mampat, itu sudah bagus banget ya. Orang kanker itu ke waktu saya pernah, dulu kan pernah WA grup, yang PHS itu awalnya sempat dua arah, jadi searah. Yang grup kanker kan memang dua arah. Lalu dulu pernah kita sum seperti ini, waktu saya masih banyak waktu, itu kayak 3-4 WA grup sumnya sendiri. 3-4 WA grup sendiri lagi. Lalu WA grup kanker, sumnya sendiri. Nah itu waktu udah pada beli PH meter, ada chat kan, tak suruh ngetik PH tanggung tidur berapa gitu. 4,5,5,5, paling banyak 5,5, di bawah 6. Itu orang kanker banyak banget seperti itu. Jadi kalau ini yang bertanya pagi hari 7,4, itu udah bagus banget. Pola makan minum yang selama ini dijalani, diteruskan aja. Kan dokter Wardroff ya, orang dokter di Jerman itu ya, itu kan bilang, kalau itu PH darah sebenarnya sih, bisa 7,4, 3 bulan aja itu dipertahankan. Kanker mati. Dokter Wardroff itu sudah 50 tahun menangani kanker ya. Dan dia 30 tahun yang pertama, semua pasiennya itu kemo radiasi. Setelah 30 tahun, dia ekstrim. Semua pasiennya dia tidak sarankan kemo tidak radiasi. Ini dokter nyeleneh memang waktu itu gitu ya. Tapi sekarang di Jerman banyak sekali yang mulai itu-gitu. Nah terus apa? Ya terapi alkali. dan yang sembuh-sembuh itu enggak kambuh-kambuh seperti yang kemo dan radiasi. 2 tahun relapse, 3 tahun kambuh. Jadi begitu sudah pakai terapi alkali, itu sembuhnya sudah pakai kambuh. Menarik ya. Itu dokter Wardroff. Saya pernah post di grup kanker dengan terapi alkali. Maka juga teman-teman kalau di Pusinta yang kem 7 hari itu minumnya juga minum air alkali. Menurut saya bagus. Tapi pas makan aja. Kalau dari saya itu pas makan siang, makan pagi, itu jangan minum air alkali. Selebihnya minum. Kalau teman-teman bisa tubuh alkali dengan olah nafas, berarti cepat banget. Nah biasanya itu butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan bagi yang pH urinnya itu di bawah 6. Saya sendiri itu 1,5 bulan loh. Dari 5,2 5,3 pH urin mencapai 7,7. Karena sekarang masih bangun tidur 6,9 6,8 tapi gak masalah. Karena begitu minum air putih jam 9 udah di atas 7. Memang bangun tidur paling pagi yang pertama itu yang paling asem. Karena sepanjang malam kita buang sampah. Apalagi kalau kita makannya hari itu banyak sampah. Berarti makannya gak banyak yang misalnya gini. Daging merah itu menurunkan pH juga. Bikin asem tubuh. Lalu gula itu rasanya manis tapi bikin tubuh asem. Maka kalau kelebihan juga akan asem. Lalu ada lagi yang menurut bikin pH turun kalau ilmunya Dr. Tan Sutian. Kecewa, kebaitan, dendam, kelisah, takut. Pokoknya perasaan negatif, hormonnya negatif, tubuhnya asem. Itulah kenapa orang kanker harus mengalami kesembuhan batin dulu. Walaupun susah sudah. Gimana Pak mau mengampuni Pak suami selingkuh tujuh kali Pak? Itu yang saya tahu Pak. Bukan tujuh kali Pak, tujuh orang Pak. Satu orangnya kan berkali-kali bisa begitu. Atau ada lagi yang gimana Pak saya nikah, uang saya diporotin Pak, uang saya dihabiskan. Kadang-kadang udah macam-macam kalau saya dengar ceritanya begitu ya emang aduh kok ya bisa punya pasangan kayak setan begitu gitu kan. Tapi tetap aja demi kesembuhan diri sendiri gitu ya. Toh sudah terjadi, tidak mudah, tapi pengampunan itu harus. Karena kehilangan barang aja, itu PH bisa turun. Waktu itu saya ikut pelajarannya Tan Sutian ya. Kalau sekarang dokter Tan Sutian ini sayang dia udah gak ngajari begini-begini lagi. Di Instagramnya dia tuh sekarang udah berapa tahun ini ngomongnya soalnya empasi semuanya ya. Makanan pengganti asi. Jadi sekarang dia udah gak bicara mengenai sehat tanpa obat lagi. Nah itu tapi di bukunya masih ada yang aku memilih sehat dan sembuh. Itu ada mengenai perasaan dengan keasaman tubuh. Nah kalau kita makanya dengan olah nafas, perasaannya diolah, hatinya diolah, lebih tenang, hatinya dibersihkan. yang paling berharga dari pelajaran ini sebenarnya adalah Bapak-Ibu, teman-teman jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih mulia, nanti bonusnya sembuh. Yang dicari kesembuhan dapatnya pribadi baik. Jadi sebenarnya Bapak-Ibu mendapatkan yang lebih berharga daripada kesembuhan. Ketika sistem tubuh ini kita betulin. Nah tubuh ini kan sebenarnya kan sekali lagi, tubuh ini kan badan itu cuma bungkus. makanya yang diubluk-ubluk Gusinta ya akar masalah, akar masalah, akar masalah. Itu benar sekali. Itu mau dari ilmu mana aja sama. Mau dari pendekatan ilmu mana aja sama. Jadi ketika teman-teman sudah bisa PH-nya normal, makanya kalau anak kecil umur 2-3-4 tahun belum pernah sakit, itu udah cek saturasi ya 100, kencingnya dites ya 7,4. Kedingetnya kadang-kadang nggak bau. Karena metabolisme masih bagus dan memang tubuhnya masih bagus. Nah coba bayangin kalau kita dengan olah nafas ini, lama-lama kita punya darah kayak anak muda, punya tubuh lentur kayak anak muda, orang tua kan kaku semuanya. Kalau ada ikut saya body stretching kan udah mulai kelihatan badan saya udah mulai lemes, tekuk sana, tekuk sini. Tapi saya yakin makin lama akan makin lemes. harapannya paling tidak nggak tahu dipanggil tuan umur berapa, tapi pas dipanggil itu ya sehat. Mahathir Mohamad bisa 95 masih sehat begitu ya paling nggak sama kayak dia lah. Kita semuanya bisa, dan tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Karena regenerasi sel itu sebenarnya nggak ada matinya. Selama kita belum mati berarti regenerasi sel itu terjadi. Memang kalau orang itu menuanya dengan cepat, regenerasi selnya melambat. Tapi ketika kondisi-kondisi diperbaiki, tidurnya diperbaiki, olahraganya diperbaiki, makannya diperbaiki, tapi yang paling penting hatinya diperbaiki, udah. Itu kalau bagi saya itu pasti. Proses kesembuhan itu pasti. Arahnya udah bener, teman-teman tuh arahnya udah bener. Tinggal ke Bandung tuh naik mobil, naik kereta, naik pesawat, atau jalan kaki. Tapi yang penting arahnya bener, nyampe. Makanya kita ya kendaranya dibagusin, makanya dibagusin, ini-nya dibagusin, komitmennya dijalanin, ya nanti nyampe-nya lebih cepat. Apalagi kalau teman-teman, apalagi yang grup ini, grup yang berbayar aja, dengan mau bayar aja itu udah pasti serius, mau sembuh. Komitmennya udah ada, udah dapat. Jadi, ya tinggal terus aja, bakal nanti kan setelah program ini selesai, WA grupnya masih ada, jadi komunitas, komunitas yang berbagi, yang terus nyamangati, ikut di PHS juga, maka kalau saya itu yakin banget ya. Saya dulu, yang sakit pinggang, mata normal, itu belum kenal olah nafas aja, sembuh. Lalu, yang diabetes, juga belum pakai olah nafas, pakai tansutian, pola makan, sembuh. Apalagi teman-teman nih, dapat nih, dari olah nafasnya, iya, pola makannya, iya, hatinya, iya, ini kayak semua, semua peluru dipakai untuk nyerang penyakitnya gitu. Masa sih kagak sembuh gitu ya. Jadi, ya, harapan saya, sama dengan harapan teman-teman, kita sebenarnya bisa mencapai kesehatan. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, kita sambung besok, kita ketemu lagi, masih satu kali, nggak tahu deh, satu kali terbukai lagi, pokoknya besok malam, kita ketemu lagi, sampai jumpa besok malam. Saya akhiri ya, selamat malam.